Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel EnderGamer, teman-teman ya Oke, jadi di video kali ini ada yang nanyain aku soal game Kasatria Online ini, teman-teman Jadi sebenarnya game ini, itu tuh game hampir ya ada jual-belinya juga, teman-teman Sama kayak game Grotopia, teman-teman Nah, tapi apa sih yang dijual dari game Kasatria Online ini, teman-teman? Nah, jadi di sini ada dua server, yaitu ada Indogeruda yang server barunya dari si Kasatria Online tersebut Dan juga ada server lamanya, yaitu Indonaga Nah, kalian tiga pilih aja, mau yang baru atau yang lama, teman-teman Di server ini harganya beda-beda, teman-teman Jadi kalau misalnya di server baru, setiap server baru itu bakal update harga yang baru juga, teman-teman Bukan harga yang ikutin, harga server lainnya, gitu, beda Jadi, tergantung kesulitannya juga, teman-teman Kesulitan apa, bang? Nanti aku jelasin ya, teman-teman ya Oke, di sini aku masuk ke Indogen Indonaga, Indonaga ya Jadi di sini aku kasih namanya Oke, ini aja ya Nah, di sini ada penembak, ada Kasatria, ada asasin, ada penyihir Nah, tinggal kalian pilih aja, mau yang mana, teman-teman Tapi kalau kalian mau pro, ya kalian bisa pakai penembak, teman-teman Pake penembak ini, ini juga jago-jago semuanya Kalau kalian mau mainnya kayak gimana, itu silahkan ya, teman-teman ya Nah, ini game-nya basing-basing aja sih Oke Oke, kita bakal berikutnya Berikutnya, berikutnya, berikutnya Nah, kalau di sini sama kayak main game Ya, semacam sejenisnya ya, teman-teman Di kayak game apa, haverse moon ya Kalau nggak salah ya, game haverse moon Nah, kalau di PC, kalian itu bisa bebas, teman-teman Nah, kalian bisa bebas, mau kemanapun bisa ya Nah, ini ada tutorial, kalian klik batal aja Kalau kalian nggak mau tutorial, teman-teman nih Nggak, kalian mau pakai ASWD Nah, buat jalan-jalannya Ya, tombolnya kayak gini Ya, kayak main haverse moon lah gitu, teman-temannya Kayak main haverse moon lah ya Ini ber, kayak main haverse moon Bang, ini bisa dibunuh nggak bang? Nggak bisa ya, teman-teman ya Oke Nah Di sini tuh Ada Semacam banyak banget ya tuh Kalau kalian mau lihat questnya, bang Lihat questnya di mana, bang? Di menu Nah, di menu Terus kalian Ini kalau kalian mau pakai, pakai aja, teman-teman ya Oke Nah, kalau kalian mau lihat quest Ya, kalian bisa sini Nah, ini ya Iketin aja petanya gitu ya Nih Nah, petanya ke sini Berarti arahnya ke sini ya, teman-teman ya Oke, kita ke sini Di sini ada boss-bossnya juga loh, teman-teman Di sini ada boss-bossnya juga nih Di sini ada boss-bossnya juga Jadi tenang saja ya, teman-teman ya Oke Nah, ini quest Ikutin aja lah quest-questnya gitu ya Kalian selesaiin aja quest-questnya, teman-teman Nah, di sini kalian quest Ya, selesaiin aja questnya Nih, selesaiin aja questnya Tuh, terima Habis sudah diterima Nah, disuruh kan Disuruh ngebunuh si monster nih ya, nih Disuruh ngebunuh Nyelesaikan Monsternya ini nih Ngebunuhin monster jelly nih Nah, gini Ah Yang ngebunuhin aja nih Sampai 10 kali tuh Sampai 10 kali tuh Nah, bang Ini gimana, bang Cara ngambilnya, bang Kalau kalian mau Nggak mau ribet Itu kalian bisa Klik ke sini Bagian sini, teman-teman Nah, di sini Kalian bisa Klik Ini ya, teman-teman ya Kalian klik Lainnya Nah, di sini ada material Ada Recute pelindung Nah, kalau kalian mau Ini ke material Nah, ke material Terus kalian di sini Nah, ini kan ada material Metal sedang mati Nah, drop material berbintang Nah, meteor Apa nih Drop api berbintang Nah, kalian tinggal on-in aja Kalau misalnya kalian mau Ini ya, teman-teman Kalau misalnya kalian mau add gitu ya Nah, kita pilih lainnya Terus kita hidupin ya Si itunya ya Hmm, ada nih Ah, material Terus hidupin Nah, gitu ya Oke Nah Kalau kalian mau auto ngambil Ya, begini aja Teman-teman ya Hmm Inilah keseruan di game ini Teman-teman ya Kalian bisa ngebunuh-bunuh Jelly Eh Nih, kalian tinggal Bunuh-bunuhin aja sih Monsternya Ini monsternya Kalian bunuh-bunuhin aja Nah, ada tuh Nah, klik kalau mau ngambil ya Teman-teman Oke Nah, ini questnya Selesai Oke, berikut-berikut Udah, selesai Nah, udah naik level tuh Udah naik level Kalian lihat lagi quest kalian Ada nggak questnya gitu ya Nih Nah, nggak ada lagi ya Udah Berarti udah selesai nih questnya Biasanya udah selesai Nah, ini udah selesai ya Teman-teman Nah, udah nih Udah selesai Udah Nah, kelebihan dari game ini Nanti aku jelasin teman-teman Oke Nah Ini kelebihannya juga ya Teman-teman Kalian bisa dapet Rewind Itu ada Kuda Sama ini ya Teman-teman Untuk jualan Nah Disini Disini juga ada Kasinonya juga teman-teman Atau pasar gelapnya Si game ini Teman-teman Ada juga Jadi tenang saja Buat kalian yang Mau cari-cari Bang Ini gimana bang Kalau misalnya Aku udah dapet nih bang Si kuda ini bang Kok aku mati Kok hilang gitu Ini teman-teman Nah, ini Kalau kalian pake ini Kan memang Demiknya nambah ya Teman-teman Ada Ini nya ya Ada spek-speknya ya Gitu ya Nah, kalau kalian pake ini Terus tiba-tiba Error atau sebagainya Eh, error Bukan maksudnya Dia hilang Teman-teman Itemnya hilang Nah, itu berarti Kalian udah mati Teman-teman Itu gak boleh mati Teman-teman Kalau kalian pake ini Itu gak boleh mati Ya teman-teman Kalau kalian mati Yaudah ilang Si kudanya itu ya Teman-teman Nah, cara dapetin Yang lagi gimana bang Ya Kalian langsung Level up Gitu ya Nah, disini Aku bakal jelasin Satu-satu teman-teman Kalau kalian mau Daftar akun Ada bisa dari sini Teman-teman Nah, nih Dari ke Aman ini ya Nah, dari ke aman Nah, terus kalian Klik konfirmasi akun Nah, disini Kalian tinggal klik Klik aja Nah, ini email kalian Dan ini password Kalian tinggal isiin aja sih Oh, ya Untuk passwordnya ini Dia gak transparan ya Guys ya Jadi kayak gini Misalnya nih Tuh Jadi hati-hati ya Teman-teman Kalau kalian mendaftarkan Akun kalian disini ya Jadi dia gak Kayak gambar bintang-bintang Kayak kita itu ya Gambar bintang-bintang Kan, kalau di Grotopia itu gambarnya Bintang-bintang Kalau disini Enggak Teman-teman ya Nah Kalau untuk Status-statusnya Aku kurang ngerti Teman-teman ya Kalau misalnya Pakai karakter ini Itu statusnya Apa aja yang mau dibesarin Dan juga apa yang diperluin Aku kurang tahu Paham banget Jadi Jadi di game ini Teman-teman Pada intinya itu Kalian Cuman main Terus ada Ini ya Ada pvp Ini kalau kalian Mau lihat-lihat dulu Level-level mereka Itu banyak banget Loh Level-level mereka Itu ada Satusan Ada yang 127 Bang Aku mau cara Instant Ada gak Bang Tenang Instant ada kok Instant ada ya Teman-teman Kita keluarin dulu Dari gamenya Oke Yang instant itu Kita ada Teman-teman Ini buat Kalian yang mau Download Kasatria online Kalian bisa tinggal Pilih aja Teman-teman Kalau kalian punya Bisa Ada java Ada java Ini kalian bisa Pake java Tapi kalau kalian mau Pake android Juga bisa Ada app store Ada android google play Juga Jadi kalian tinggal pilih Aja mau yang mana Ada windowsnya Juga Windowsnya Yang kayak tadi Yang aku udah mainin Teman-teman Oke Nah disini Kita bakal Ke grup ini Teman-teman Nah ini grup Yang Jual beli Si Akun Kasatria online Teman-teman Nah Kasatria online Ini ada jual belinya Juga ya Teman-teman Kalau yang kayak gini Bilek lah ya Teman-teman Ini Ini banyak Yang Ini ya Ini ada yang jual COC lagi Sejak kapan ada COC Nah ini teman-teman Nah kalau kalian Gak mau Istilahnya Kalau kalian Gak mau download Disini Kalian bisa download Disini teman-teman Ini langsung bisa 10 akun Sekaligus Ini salah 10 akun Sekaligus Dan ini udah support Dengan Indonaga Ya Indonaga Dan Garuda Teman-teman Dan disini ada Untuk mod speednya Juga ada dipercepatin Jadi 30 menit 30 detik Ya teman-teman Wah ini Ini mantap Ini kecepatannya 30 ya Mantap nih ya Nah disini Kalau kelebihan Dari Si mod ini Teman-teman Eh si Ya ini Bukan mod ya Teman-teman Tapi ini Kayak semacam Ini Tapi diizinin Teman-teman Ini kayak Aplikasi bot Digitu ya Aplikasi bot Jadi kalian tinggal tidur aja Kalian bisa ini ya Teman-teman Ini enak banget Kalian tinggal tidur aja sih Ini yang gue sukain ya Teman-teman Dari game Kasatria online ini ya Dia bisa login Sampai 10 Dan tanpa Diband sama Developernya Kenapa? Karena ini dari Game-nya tersebut Itu gak merugikan Gak merugikan si Ini ya Kayak ngerasa Apa ya Gak dirugikan aja sih Sebenarnya Dia bikin kayak gini Ya biar gak Dirugiin aja gitu Tapi Ya itu balik ke kalian lagi Teman-teman ya Kalau kalian mau Beli akunnya Langsung aja ke sini Teman-teman ya Nih aku nanti Aku kasih link Groupnya teman-teman Nih Ya Disini kalian tinggal pilih aja Ini mau yang mana Gitu ya Ada 2 server Ini yang file originalnya Kalau kalian mau pake Gitu ya Nih ada tanpa auto-click Ada yang Ini Bang auto-clicknya Pake auto-click apa bang? Auto-clicknya udah Terotomatis di dalam ini ya Teman-teman Otomatisnya udah dalam ini Jadi Kalian tinggal download J2Me-nya aja J2Me J2Me itu yang ini ya Sepertinya Gak ada ya Disini APKnya ya Kayaknya gak ada sih Tapi kalau di playstore Ada teman-teman ya Kalian tiga cari aja Kalau misalnya Kalian mau J2Me-nya ya Teman-teman Nah ini nih Auto-clicknya Teman-teman ya Tampilan auto-clicknya itu Ada di menu-nya ini Teman-teman ya Di menu-nya ini Nah ini kan ada menu nih ya Nah kalian tinggal Ketik aja gitu ya Ini ada kombinasinya juga Teman-teman nih Ada kombinasinya juga Ada kombinasinya itu Kayak gini teman-teman ya Kombinasinya itu Kayak gini nih Nah ini ada yang jual-jual akun Ini kalau kalian mau kaya Kayak gini Kalian bisa beli akunnya Ya kalau kalian mau pengen beli akun Silahkan ya teman-teman ya Tuh Kalian tinggal Mau beli akunnya Silahkan nih Nah ini J2Me Loader Ya kalian tinggal download aja Emulatornya J2Me Loader Di playstore ya Teman-teman ya Di playstore Terus kalian download Apk-nya dari sini Teman-teman Nanti aku kasih Ininya Nah ini kode-kodenya Buat kalian yang mau Ini ya bot ya Teman-teman ya Kalau kalian mau Nah ini gini ya Teman-teman nih Nih kayak gini nih Teman-teman nih Nah ini Yang kodenya teman-teman Ini kode botnya Kalian tinggal copy aja Terus kalian pastikan Kesini teman-teman nih Kalian tinggal pastikan Kesini ya Kalian tinggal pastikan Sini aja Sudah Selesai Dan kalian tinggal Masukin aja Susun aja Skill-skillnya gitu Mau skill Yang di nomor 1 Apa mau skillnya Yang 2 Apa skillnya Yang 3 4 Sampai seterusnya Mau apa gitu Tinggal kalian pilih-pilih aja gitu Gitu teman-teman ya Gampang lah ya Cara-caranya itu Udah Udah gue kasih tau semua ya Cuman walaupun aku Nggak bisa tampilin Desktopnya teman-teman ya Sorry banget Karena Aku harus download lagi Nijetumi Terus ya Repot lah pokoknya Kalau kalian mau Join groupnya Silahkan teman-teman ya Nanti aku kasih linknya Ada di deskripsi Teman-teman ya Semuanya aku kasih Ini link yang ori Dan ini yang link Yang buat kalian yang mau login Sampai 10 akun Tapi kalau kalian Nah nih Akunnya aja Itu 300 ribu loh Teman-teman Akunnya aja 300 ribu Nggak tau apa ini Yang dimana gitu 300 ribu Akunnya aja Satu akun aja 300 ribu Dan disini Banyak banget ya Teman-teman Yang gak Satu Yang Kalian pasti Nanya-nanya Bang Apa sih yang dijual Si Kasatria ini Bang kok Sampai semahal itu Bang akunnya Nih aku kasih tau ya Teman-teman Kita masuk lagi Ke gamenya Kita agak kecilin sedikit Ya karena Berisik banget Baik saja Jadi aku jelasin Teman-teman Apa sih yang Dijual kok Mahal banget bang Yang ini Ya kalian bisa Lihat gold kalian disini Nah gold kalian ini Kalau kalian Makin banyak Teman-teman itu Kalau gak salah 10 juta ya Kalau 10 juta itu Dihargain Kalau gak salah 25 ribu Atau 10 ribu Kayak gitu lah Pokoknya aku Setau aku sih gitu Teman-teman Tapi kalau misalnya Salah mau Kalian tinggal komen aja Di bawah nanti Teman-teman Nah jadi kayak gini Ya teman-teman Jadi Nah ini ada gem Nah gemnya ini Teman-teman Kalian bisa naikin Di level up Teman-teman Pas ketika kalian level up Itu bakal ada Keluar muncul ya Teman-teman Kalau kalian Main terus Itu bakal nanti keluar Si gemnya ini Teman-teman Nah kalau di J2M Kalian bisa ngebot Teman-teman Kalau di komputer itu Gak bisa teman-teman Kalau kalian mau ngebot Itu gak bisa teman-teman Sesah banget ya Kalian harus pakai Auto-click gitu ya Auto-click Tapi kalau disini Aman teman-teman Nih Jadi Setiap hari ada quest Jadi kalian tenang saja Gak usah panik-panik Gak usah panik-panik Banget ya Gak gimana gitu Teman-teman Karena disini Setiap harinya ada quest Teman-teman Dan juga setiap Map ini Teman-teman ya Kalau kalian lihat mapnya Tadi ya teman-teman Nih lihat mapnya Gimana lagi Nah ini ya Nah ini kan ada fitur auto Teman-teman Nah ini nih Auto ya Teman-teman ya Itu auto Buff Atau ini ya Ini kalau misalnya Mau auto-auto Nah disini Kalian bisa ambil Lihat teman-teman ya Nih Nih kalian tinggal Pilih-pilih aja Kalian klik ini Terus kalian Klik ini aja Teman-teman Nah tinggal itu ya Ini kalau kalian Mau ngebunuh orang Kalian tinggal klik Ini aja teman-teman Kalau kalian mau ngebunuh orang Apakah kamu menyediakan Kalau kalian nyalain Nah bakal nanti Ada tengkorak Di atas kalian Teman-teman Tapi karena ini Udah Ini ya teman-teman Gak bisa nih Nah ini keluar Lanjut aja deh Ini game memang Bagus banget ya Teman-teman ya Kalau kalian pake Kalau kalian ngerti Mainnya Kayak strategi-strategi itu Ini bakal bisa Teman-teman Nah disini ada Zona-zonanya Kalian bisa pindah-pindah Teman-teman Mau zona mana Kalian tinggal pilih aja Mau zona mana Teman-teman ya Kalian kalau gak salah Dilarinya kesini nih Kalau gak salah ya Aku lupa deh Gak Jadi kayak istilahnya Disini nih Enak banget nih Kalau kalian mau jual beli Disini ada Ini kalau kalian mau transaksi Ini kayaknya disini nih Klik orangnya Terus Eh Klik orangnya Terus kayak gini Nah ini nih Bisa ya teman-teman Kalian bertukar Atau Ya ini bertukarnya Kayaknya Transaksi teman-teman Atau tambah undang Ada yang grup Ada informasi Dan sebagainya Itu kalian bisa Cek-cek aja Teman-teman ya Kalau kalian mau Lihat job mereka nih Nah informasi Tuh Informasi mereka Tuh kayak gini Teman-teman Tuh Tuh Kalian bisa lihat-lihat Teman-teman ya Tuh Mereka tuh mainnya Pinter-pinter Teman-teman Plus 10 lah Plus inilah Ini kalau kalian ngerti Cara mainnya ya Teman-teman Nah Inilah kenapa Kalau kalian misalnya Nggak mau main Growtopia Kalian bisa main game ini Teman-teman Linknya ada di deskripsi ya Teman-teman Kalau kalian mau main ini Disini banyak banget Kalau kalian mau cari-cari Silahkan teman-teman ya Oke Thank you buat kalian yang udah nonton Aku dari awas sampai akhir Nanti kita bakal lanjutin lagi Video berikutnya ya Oke See you the next time Kita di live stream Di video berikutnya ya Dadah